dan saya norek ngiring jarah ada nampir pada ngiring jarah dari ke pengersa apa tetangga-tetangga yang kadaryu kadaryu barudak-barudak kadaryu soh inggal 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 ngala inggal soh tempat istri ke diri kebangunan madrasah jalana benten kapali kiri dihanamma soh naik-naik naik teras eh istri inggal naik teras jalur etak ke diri ke madrasah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa afdalu salati wa atamu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'di wa ya ibadu allahu sikum wa nafsi bitaqwa Allah faqadu fazal mutaqun para jamaah yang mulia dan juga para mustami'in-mustami'at muhibbin muhibbat dimanapun berada Alhamdulillah di surah hari ini kita padahal Allah masih dikasih umur dan kesehatannya ke'afiyahannya ke'amanannya dan warna-warna ni'mat yang tidak mungkin bisa dihitung oleh kita semua terkhusus ni'mat iman islam ni'mat hidayah dan taufidnya dan saat ini kita bersyukur kepada Allah bisa berziarah ke salah satu ulama Allah salah satu hamba Allah yang soleh salah satu wali dan imbada wali-walinya yang istiqamah di dalam menjalankan perintahnya menjauhi larangannya istiqamah di dalam berda'wah kepada Allah dan kepada Rasulnya yaitu guru kita semua dan sanat agama kita semua yaitu pengerasa apa Mama Kayi Haji Ahmad Taha Mustawi bin Mama Kayi Haji Muhammad Hasan Mustawi radiyallahu anhumah wa nafa'ana bihima fiddah fiddini wa dunya wal akhirah dan juga istri beliau ibu nda ibu hajah sitil khadijah sebagai pendidik kaum wanita penterbiah kaum wanita beberapa desa yang dididik oleh beliau desa jelogong desa sipati desa gajah pamuntasan sangat banyak murid-murid beliau yang mendidik ilmu baca Al-Quran mendidik ilmu tentang amaliyah ibadah kefarduan-kefarduan dalam ibadah wirid-wirid zikir-zikir mendidik akhlak yang mulia dan beliau punya anak ya ada 13 yang gede ada sampai yang gedenya lagi sampai 11 yang tersisa dari 14 putera-putri semuanya dididik sebelum oleh yang mulia apa dididik dulu oleh Umi ya akidahnya dididik akhlaknya dididik ilmu syariatnya yang pokok-pokok dididik juga wirid-wirit salawat salawat doa-doa dan juga kemaslahatan dunia dididik oleh Umi hatta anak dididik masak dididik menjahit masya Allah dididik berdagang ya oleh Umi selanjutnya diserahkan kepada apa begitu cara pendidikan orang tua Abuya ya apa bagian peningkatan keilmuan masuk masuk kepada keilmuan tentang ilmu Quran dan sunnah secara luas ziarah kepada orang yang muslim disunnahkan di dalam syariat islam tidak ditentukan bulan apa tidak ditentukan hari apa ya tidak ditentukan setelah lebaran sebelum lebaran atau di bulan ramadhan atau di bulan syawal tidak disunnahkan namun alangkah baik ketika di momen lebaran dimana di momen lebaran kita menghubungkan kasih sayang dengan sesama yang hidup yang disebut dengan silaturahmi saling melubarkan yang ini membebaskan satu sama lain dari belenggu-belenggu yang mengikat ya yakni dari warna-warni kesalahan dari warna-warni kedoliman kepada sesama saling halalkan satu sama lain demi meraih apa yang Allah janjikan ketika hamba-hambanya melaksanakan saum ketika hamba-hambanya di akhir saum ramadhan lalu mengeluarkan zakat maka hamba tersebut oleh Allah dikeluarkan dari dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan nah namun tentunya ini tidak semata-mata ampunan Allah datang tanpa ada syarat-syarat diampuninya dosa yang harus dilakukan oleh manusia tentunya harus dibarengi dengan taubatnya kita kepada Allah dan meminta maaf meminta halal saling halalkan dengan sesama manusia dengan sesama hamba-hamba Allah maka di momen lebaran tentunya sebelum bahkan sebelum masuk ke idil fitri juga tentunya kita harus terus membersihkan diri daripada dosa daripada kedoliman kepada sesama apalagi sampai hari hanya hari idil fitri hari raya suci fitri itu suci itu hari raya hari raya suci ya ini hari raya merayakan kesucian diantara sesama kita hamba Allah yang beriman karena kita hamba Allah yang beriman mendapatkan anugerah dari Allah di hari tanggal satu syawal itu dibebaskan dari semua belenggu dosa maka dirayakan oleh kita anugerah dari Allah ampunan dari Allah dirayakan oleh kita maka disebutlah idil fitri id itu hari raya fitri itu suci hari kesucian yakni hari dibebaskannya semua hamba hamba Allah yang beriman dari belenggu dosa tentunya dengan sesama kita juga harus saling memaafkan ya kita harus minta maaf minta halal kepada sesama hatta kepada ahli kubur yang kita pernah mendolimi mereka kita sambungkan lagi kasih sayang yang sudah terputus ya kita benahi lagi hubungan yang sudah retak supaya membaik lagi membaik lagi membaik lagi bukan cuma dengan sesama yang hidup tapi juga dengan yang sudah mati maka tidak heran kalau di momen lebaran itu sunnah ziarah dilakukan di sana juga padahal sunnah ziarah ke ahli kubur bukan cuma di hari raya saja atau di momen lebaran saja tidak namun alangkah baik sekali kalau di hari kita saling bersihkan dan menyambung kasih sayang kita ziarah kepada ahli kubur muslimin muslimat muminin muminat terkhusus keluarga kita terkhusus lagi orang tua kita dan guru guru kita dan para kekasih Allah Alhamdulillah kita sore hari ini kita bisa bersiarah bersimpuh di hadapan ulama Allah ingat bahwa di dalam ajaran Islam orang yang meninggal dunia itu tetap hidup kalau mereka termasuk golongan orang yang mati syahid golongan ulama golongan wali golongan para nabi mereka itu hidup oleh Allah disebutkan dalam Quran dalam ayat lain kalian jangan berani menyebutkan mati kepada orang yang terbunuh di jalan Allah dan sebaliknya mereka itu hidup kata Allah namun kalian yang tidak tahu jadi ketidaktahuan kita jangan sampai dijadikan kaidah bahwa yang sudah mati itu mati tidak semua yang sudah mati itu mati lihat paham dan kalimat mati disini dan hidup disini ada dua mana yang pertama yang disebut mati itu seperti istilah umum yakni keluarnya roh itu mati namun setelah masuk ke alam barzah mereka itu hidup lagi hatta kafir sekalipun hidup ya di alam kuburnya mereka hidup kafir sekalipun hidup ini istilah umum ada istilah mati dan hidup itu bukan disitu adalah hidupnya hati dan matinya hati hidupnya hati yaitu dengan iman dengan takwa dengan wikir kan matinya hati adalah ketika syirik ya ketika hatinya memiliki kekufuran ketika hatinya tidak mengingat Allah ya ketika hatinya tidak takut oleh Allah nah ini namanya mati ya mati istilah yang kedua mati istilah yang kedua maka dalam ayat Quran juga digunakan bahwa Rasul dilarang sholat menyolati janazah yang mati selamanya tidak boleh tidak boleh itu larangan Allah dalam Quran kepada Nabi kita maksud mati selamanya bagaimana artinya yang dia kufur lalu matinya dalam keadaan kufur itu artinya mati selamanya bahkan sedang hidup juga mereka itu mati mereka itu mati ada pun orang-orang yang hatinya beriman hatinya selalu mengingat Allah jangankan sedang hidup sudah mati juga dia disebut hidup ahyaun lalu kalau ada yang bertanya itu kan ayat itu ditujukan kepada orang yang mati syahid bukan kepada ulamah bukan kepada wali bukan kepada Nabi dan Rasul maka dijawab oleh para ulama bahwa orang yang mati syahid itu derajatnya di bawah ulama kalau yang mati syahid saja disebut oleh Allah hidup ini namanya kias mim babi aula kalau orang mengkaji ilmu usul fikih tentunya dia akan tahu makna yang seharusnya difahami kalau yang mati syahid saja oleh Allah jangan disebut mati oleh Allah disebut hidup bahkan jangan disangka mati dalam ayat yang kedua jangan disangka mati artinya harus diyakini oleh kita orang yang mati syahid itu walaupun sudah mati mereka tetap hidup di alam kuburnya berpoya-poya dalam ni'mat Allah yurzakun kata Allah artinya diri kasih limpahan rizki oleh Allah di alam barzahnya nah lalu bagaimana dengan ulama ulama itu lebih tinggi martabatnya dari orang yang mati syahid maka orang yang mati syahid itu bisa digapai oleh siapa saja walaupun bukan ulama orang bodoh sekalipun bisakah mati syahid bisa saja ketika ikut berjuang dengan ulama santanya walaupun dia bukan ulama dan untuk menggapai syahid itu banyak cara namun kalau untuk menjadi ulama kan tidak bisa begitu saja harus menguasai keilmuan puluhan tahun itu mengkaji ilmu Quran dan sunnah dan ilmu ilmu yang berkaitan dengan Quran dan sunnah dan derajat ulama di bawah derajat para nabi setelah para nabi ulama baru syuhada orang yang mati syahid para wali itu dimana para wali itu adanya di kelas ulama maka tidak ada wali yang bukan ulama kalaupun Allah mau memilih seseorang yang bukan ulama akan dijadikan wali maka pasti Allah mengajarkan keilmuan ilmu syariat kepadanya dengan cara Allah disebutlah ilmu ladunni jadi ilmu min ladunhu ta'ala ilmu yang langsung dari Allah jalla jalaluhu wahda makanya Imam Ibn Hajar Al-Haytami radiyallahu ta'ala anhu beliau pernah beliau ceritakan sendiri dalam kitabnya cerita beliau bahwa beliau pernah dalam hatinya ada dugaan yang dugaan ini sebetulnya tidak layak bagi seorang Imam Ibn Hajar apa dugaannya ada seorang yang disebut wali di satu perkampungan tapi dia gak kedengaran dia mesantrenya dimana dia itu bukan ulama kerjaannya cuma moyan aja moyan apa moyan itu menjemur diri pagi hari pas satu hari beliau lewat ke kampung itu pas lewat ke serambi rumahnya yang disebut wali itu sedang menjemur dirinya dan dia gak banyak bicara orang-orang nyebutnya wali ngalah berkah darinya di dalam hati beliau ada iqtirot apa iqtirot itu nyalah komen lah gitu kan tapi cuma di hati doang lewat di hadapan itu wali itu masa iya ya wali bukan ulama dan wali itu kan harus berilmu harus punya ilmu ini kan gak kedengaran mesantrenya dimana bagaimana keilmuannya kan gak mungkin wali tidak punya ilmu tidak mengenal ilmu syariat gak mungkin wali gak mengenal ilmu syariat di dalam hati ada kertak seperti itu ini sambil lewat diiring beliau oleh murid-muridnya dengan pakaian kebesaran keulama begitu kertak hadir dalam hati beliau langsung itu wali berdiri lalu menghampiri siapa Imam Ibnu Hajar ditempeling Imam Ibnu Hajar sekeras-keranya memang benar kata beliau memang benar gak ada wali yang tidak berilmu saya diajari oleh Allah alamani rabbi wa adabani itu kan memang benar tidak ada wali yang tidak berilmu tapi kan dia dugaannya tidak berilmu kan saya alamani rabbi wa adabani Tuhanku mengajarkan kepadaku keilmuan dan mentadir mendidik ditempeling dari semenjak itu Imam Ibu Hajar dalam hatinya berubah Masya Allah beliau sangat baik sangka kepada siapapun apa kelihatannya ini orang gila kan kewalian itu dirasiahkan oleh Allah dan banyak wali-wali Allah itu yang memang tidak kelihatan kewaliannya dan yang tidak kelihatan ini jauh lebih banyak daripada yang kelihatan makanya kita harus selalu baik sangka walaupun kita tetap tidak bisa mengikuti itu kan perilaku wali ingat jangankan yang buruknya yang baiknya saja kita banyak yang tidak bisa kita ikuti ada wali sholatnya semalam seribu rakaat bisa gak ikuti makanya jangankan yang buruknya yang baiknya saja yang buruknya maksudnya bagaimana menurut mata kita boleh jadi dia melakukan salah tapi sebetulnya hanya mata kita yang salah melihat yang salah memandang maka kita harus selalu baik sangka Alhamdulillah sehari ini kita bisa berziarah mari berziarah mudah-mudahan kita dapat barakah dapat syafaatnya dan doanya mahrum guru kita semuanya A'udhu ya wali ya wali min awliya ilah pengersa apa mama kaih haji ahmad toha bin mama kaih haji muhammad hassan mustawi radiyallahu anku warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum ya ummana ya alimah ya mu'allimah ya murabbiah ummi hajjah siti khadijah radiyallahu anku anah li baytikum wa usulikum wa quru'ikum wa ahli silatikum walakidhin an'kum ila yu'mil qiyamah warahmatullahi wabarakatuh inna jinnakum zairina ilaikum imtizanat li amri nabi sallallahu alaihi wa sallam wa tiba'an disunnatihi sallallahu alaihi sallam watabarukan bikum wa'atibaran biwafatikum watawassulan ila rabbina bihajatina liabdialana walua'an lakum anasallahu wahsyatakum warahima hurbatakum waghafara zunubakum watejawaza ansayatikum wakabila hasanatikum wa adukala alaikum rawhan min indillah wa salaman minna wa ja'alal jannata manzilakum wa maskanakum wa ma'awakum wa ma'awana wa ma'awah ahlina wa azwajina wa zurriyatina wa usulina wa furu'ina wa ahli silsilatina walakhidina anna ilayumil qiyamah ma'akum ma'ibadillah salli'in ma'al ulama wal awliya wal anbiya wal mursaleen alimu salatu wassalam ma'a sayyidina wa ma'ulana muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ila arwahikum wa arwahi ahli baytikum wa usulikum wa furu'ikum wa ahli silsilatikum wal akhidina anikum ilayumil qiyamah bismillahirrahmanirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim qulhu'allahu bismillahirrahmanirrahim alam selamat menikmati 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 selamat menikmati